Gutipal, mohon maaf tadi ada kesalahan informasi yang tadi merupakan berita terkait akses jalan yang putus di Desa Pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikutnya ke informasi lainnya, infrastruktur yang buruk sering jadi kendala majunya perekonomian sebuah desa. Seperti di Cianjur, Jawa Barat, buruknya infrastruktur Desa Cianda membuat TNI tergerak untuk lakukan perbaikan demi lebih lancarnya laju roda perekonomian. Infrastruktur menjadi permasalahan utama di Desa Ciandem, Pijamatan Mandeng, Kabupaten Cianjur. Untuk membantu percepatan pembangunan pemerintah, prajurit TNI pun bahu-membahu membangun infrastruktur. Mulai dari betonisasi jalan, sampai pembangunan lima rumah permanen, dikerjakan prajurit TNI dari Kodim 0608 Cianjur. Bukan itu saja, mereka juga perbaiki dua fasilitas ibadah, WMCK dan dua pos ronda. Warga pun menyambut baik program ini dan merasakan manfaat yang cukup besar. Warga masyarakat mengeluh transportasi ke Cianjur ya, ke Cianjur, ke kota, bawa hasil bumi. Kalau sekarang, Alhamdulillah, setelah diadakannya program TNI, Alhamdulillah, nanti kalau sudah dibuka, lancar. Desa Ciandam dipilih menjadi target program TNI Manunggal, pembangun desa atau TMMD, mengingat kendala infrastruktur bisa mengganggu aktivitas perekonomian warga sekitar. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat mendongkrak roda perekonomian, sehingga kesejahteraan masyarakat pun menjadi meningkat. Namun ketika kita pilih dari beberapa desa dan kecamatan yang mengajukan untuk adanya TNMD di lokasinya, setelah kita rapatkan kepada Pak Bupati dan Pak Beda, maka kita masih mengatakan juga dengan programnya dari PEDA untuk percepatan pembangunan di wilayah Pak Bajanjur. Sehingga kita tutupkan di desa Ciandam ini adalah menjadi proses utama. Selain itu, pihak Kodim 0608 juga tetap mengedukasi masyarakat di pelosok desa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, guna menekan angka penyebaran COVID-19. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Terima kasih.